Intro Selamat hari minggu anak-anak sekalian Selamat pagi anak-anak yang dikasih Tuhan Berjumpa lagi dengan Ibu Cecil Wah ibu senang sekali bisa bersama-sama dengan anak-anak yang hebat Apa kabarnya hari ini anak-anak? Semua sehat? Semuanya semangat? Semuanya suka cita? Gembira? Ada yang sakit? Untuk anak-anak yang sedang sakit, lekas sembuh ya Dan kita akan doakan di akhir ibadah kita Supaya anak-anak yang sedang sakit cepat sembuh Dan minggu depan bisa beribadah bersama-sama Anak-anak sudah siap untuk mengikuti ibadah sekolah minggu? Walaupun sekolahnya masih melalui online Tapi semua tetap semangat ya Karena hari ini kita akan sama-sama memuji Tuhan Berdoa bersama Dan terlebih lagi kita akan bersama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan Yang membuat kita semakin mengenal siapa Tuhan yang mengasihi kita Dan membuat iman kita semakin bertumbuh Alkitabnya sudah disiapkan? Amplop persembahannya juga sudah disiapkan anak-anak? Wah hebat! Nah sekarang kita mau siap-siap pergi sekolah minggu Ibu mau ajak anak-anak untuk naik kereta Keretanya besar Supirnya Yesus Jalannya lurus Yuk kita bersiap-siap Anak-anak ikut bernyanyi bersama ya Ayo anak-anak hebat Kereta api kita sudah siap Yes, yes, yes Kereta apiku Menuju sekolah minggu Hai kawan-kawanku Marilah ikut aku Bawa pula teman Jangan ditinggalkan Lekas naik teman Kita dinanti Tuhan Kita nyanyikan sekali lagi Yes, yes, yes Kereta apiku Menuju sekolah minggu Hai kawan-kawanku Marilah ikut aku Bawa pula teman Jangan ditinggalkan Lekas naik teman Kita dinanti Tuhan Sungguh senangnya Sungguh senangnya Naik kereta Kereta besar Buatan Tuhan Supirnya Yesus Jalannya lurus Siapa mau ikut Pergi ke surga Siapa yang mau ikut? Jalan serta Yesus Jalan serta Yesus Jalan sertanya Setiap hari Hey Jalan serta Yesus Serta Yesus Selamanya Jalan dalam suka Jalan dalam duka Jalan sertanya Setiap hari Hey Jalan serta Yesus Serta Yesus Selamanya Serta Yesus Selamanya Ya kereta kita sudah sampai Sekarang Anak-anak kita mau duduk yang manis Dilipat tangannya Tutup matanya Tundukkan kepalanya Ibu akan bantu Berdoa Bapak kami yang ada di surga Terima kasih atas penyertaan Tuhan kepada kami semua Sehingga pada hari ini Kami dapat berkumpul dan beribadah Memuji dan memuliakan namamu Kiranya Tuhan memimpin dan menyertai ibadah ini Dari awal Pertengahan Hingga akhir nanti Sertai kakak dan guru-guru sekolah minggu Yang akan memimpin pujian dan firman Tuhan Kami serahkan ibadah ini Kedalam tangan kuasa kasihmu Dan ampuni dosa-dosa kami ya Tuhan Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kami sudah berdoa Dan mengucap syukur Amin Anak-anak Masih pada ingat Dengan cerita firman Tuhan minggu lalu? Tentang apa ya? Coba anak-anak lihat Apa yang dipakai oleh Ibu Cecil di atas kepala Ya betul Sebuah mahkota Mahkota Biasa dipakai oleh seorang raja Minggu lalu Cerita firman Tuhan bercerita Tentang seorang raja yang bernama Ada yang masih ingat? Siapa nama rajanya? Ya benar sekali Raja Saul Siapa ya yang memilih Raja Saul? Ya benar Yang memilih Raja Saul adalah Tuhan Nah kita juga Anak-anak semua Ibu Cecil Juga papa mama Adalah Orang-orang pilihan Tuhan Tuhan yang memilih kita menjadi anak-anaknya Siapa yang senang? Mana tepuk tangannya? Nah sekarang Ibu mau undang anak-anak untuk bangkit berdiri Kita mau sama-sama memuji Tuhan Dengan sukacita Dengan pujian Saya senang jadi anak Tuhan Kita sama-sama menyanyikannya ya anak-anak Saya senang jadi anak Tuhan Saya senang jadi anak Tuhan Saya senang jadi anak Tuhan Anak Tuhan tak boleh bohong Bohong-bohong-bohong itu dosa Bohong-bohong-bohong itu dosa Bohong-bohong-bohong itu dosa Anak Tuhan tak boleh bohong Saya senang jadi anak Tuhan Saya senang jadi anak Tuhan Saya senang jadi anak Tuhan Anak Tuhan tak boleh marah Marah-marah-marah itu dosa Marah-marah-marah itu dosa Marah-marah-marah itu dosa Anak Tuhan tak boleh marah Anak-anak hebat Kita semua sudah menjadi anak Tuhan Anak pilihan Tuhan Berarti kita semua harus menuruti Dan melakukan perintah Tuhan Melalui papa mama Ada yang masih suka berbohong Ada yang masih suka marah-marah Nah anak-anak Kita harus menjadi anak Tuhan Yang bersikap jujur Dan yang lebih sabar Ya bisa ya Karena anak-anak semua Adalah anak-anak Tuhan yang hebat Hayo sekarang kita mau siapkan Buku kesayangan kita Apa anak-anak? Ya betul Alkitab Alkitabnya sudah ada Sudah dipegang Ya belum ayo kita ambil Kita mau Sama-sama Mendengarkan cerita firman Tuhan Cerita firman Tuhan nanti Akan disampaikan oleh Ibu Ica Wah seperti apa ceritanya ya anak-anak? Namun sebelumnya Anak-anak duduk yang manis Ibu mau ajak anak-anak Untuk menaikan pujian Yesus sayang pada Yesus sayang pada ku Makin pernah menajaku Walau ku kecil remah Aku memilih Aku memilih Yesus Tuhan ku Sayang pada ku Ibu mau ajak Di dalam Akan disampaikan oleh Ibu Ica Dan agak kita mau Jani sekali lagi Kita mau sungguh-sungguh Mengarahkan Pikiran hati Dan peringatan kita Yesus sayang pada ku Angkin pernah menajaku Walau ku kecil remah Aku imi-imu Yesus Tuhan ku Silahkan Ibu Ica Halo selamat pagi Anak-anak semua Nah tadi sudah bersuka cita Memuji Tuhan Sekarang Tiba saatnya Kita semua Akan mendengar Firman Tuhan Semuanya sudah disiapkan Alkitabnya Yuk Yang sudah siapkan Alkitabnya Kita boleh duduk yang manis Kita mau berdoa dulu Lipat tangannya Tutup matanya Kita mau Minta pimpinan Tuhan Yesus Ketika kita mendengar Firman Tuhan Iya pinter Yuk kita berdoa Tuhan Yesus Terima kasih Kami sudah Memuji nama Tuhan Dengan penuh Sukacita Tuhan Sebentar lagi Kami siap Mendengar Firman Tuhan Kiranya Tuhan Berbicara Kepada kami Sehingga Apa yang kami Dengar Kami boleh Lakukan Dalam kehidupan Sehari-hari Pimpin kami Ya Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Kami sudah Berdoa Dan Mengucap Syukur Amin Nah Anak-anak Ibu Ica Hari ini Akan mengajak Anak-anak Untuk Membaca Firman Tuhan Dari 1 Samuel 10 Ayat 8 Dan 1 Samuel 13 Ayat 1 Sampai 14 Ibu Ica Minta tolong Mama Atau Papa Atau siapapun Yang mendampingi Anak-anak Boleh tolong Membuka Kan Alkitabnya ya Dari ayat tersebut Nah Anak-anak Siapa yang masih ingat Cerita minggu lalu? Wah hebat Kita minggu lalu Belajar tentang Seorang raja Yang memimpin Bangsa Israel Siapa anak-anak? Raja Sah Saul Hebat Anak-anak masih ingat Cerita minggu lalu Nah Raja Saul ini Dia Memimpin Bangsa Israel Wah Dia orang yang hebat Dia mampu Mengalahkan Bangsa Filistin Tapi Anak-anak Ada satu Yang membuat Tuhan Yesus Sedih Atas Perilakunya Raja Saul Raja Saul Melakukan Suatu Kesalahan Atau Pelanggaran Nah Anak-anak Mau tahu Ceritanya? Yuk Kita mau Lihat video Tentang Raja Saul Yang Melanggar Perintah Tuhan Nah Ini anak-anak Videonya Setelah Saul Menjadi Raja Atas Orang Israel Saul Memimpin Pertempuran Orang Israel Melawan Bangsa Filistin Bangsa Filistin Terkenal Sangat Amat Kuat Ia memilih Tiga ribu Orang Tentara Dan sebagian Dikirimkannya Ke Gibea Benyamin Bersama-sama Dengan Yonatan Disana Bangsa Israel Berhasil Mengalahkan Bangsa Filistin Mereka Bersorak-sorai Dengan Gembira Rakyat Mengeluh-elukan Raja Saul Karena Mereka Berhasil Menang Pertempuran Melawan Bangsa Filistin Setelah Bangsa Israel Berhasil Mengalahkan Bangsa Filistin Bangsa Filistin Menjadi Sangat Amat Marah Mereka Sangat Membenci Bangsa Israel Akhirnya Mereka Mengikuti Bangsa Israel Mengikuti Raja Saul Ke Gilgal Raja Saul Mendengar Bahwa Bangsa Filistin Telah Berkumpul Untuk Berperang Melawan Orang Israel Mereka Menyiapkan 3.000 Kereta 6.000 Orang Pasukan Berkuda Dan Pasukan Berjalan Sebanyak Pasir Di Tepi Laut Raja Saul Menjadi Sangat Amat Takut Ia Panik Ia Takut Bangsa Filistin Dapat Mengalahkan Mereka Saul Ingat Bahwa Samuel Mengatakan Bahwa Ia Harus Menunggu Samuel Selama 7 Hari Sebelum Akhirnya Mereka Bersama Sama Mempersembahkan Korban Bakaran Dan Korban Keselamatan Setelahnya Ia Akan Memberitahukan Apa Yang Harus Dilakukan Namun Saul Takut Dan Panik Sehingga Ia Mulai Memberikan Korban Bakaran Sendirian Ia Meminta Pengasihanan Tuhan Tanpa Menunggu Kehadiran Samuel Tiba Tiba Samuel Datang Dan Melihat Apa Yang Dilakukan Raja Saul Ia Marah Karena Saul Tidak Taat Terhadap Perintah Allah Saul Lebih Mementingkan Memberikan Korban Bakaran Dan Persembahan Namun Tidak Melakukan Perintah Yang Diberikan Kepadanya Samuel Berkata Kepada Saul Perbuatan Mu Itu Bodoh Engkau Tidak Mengikuti Perintah Tuhan Allah Yang Diperintahkannya Kepadamu Sebab Sedianya Tuhan Mengokohkan Kerajaan Mu Atas Orang Israel Untuk Selama Lamanya Raja Saul Menyesal Karena Ia Tidak Menaati Perintah Allah Ia Memohon Ampun Namun Karena Perbuatannya Tuhan Telah Memilih Seseorang Yang Berkenan Di Hatinya Dan Tuhan Telah Menunjuk Dia Menjadi Raja Atas Umatnya Karena Raja Saul Tidak Mengikuti Apa Yang Diperintahkan Tuhan Kepadanya Kepemimpinan Raja Saul Sebentar Lagi Akan Berakhir Nah Anak Anak Itu tadi Video Tentang Pelanggaran Atau Kesalahan Raja Saul Di Masa Kepemimpinannya Itu Membuat Tuhan Yesus Sedih Nah Raja Saul Tidak Mendengar Perintah Tuhan Yesus Ketika Tuhan Bilang Bahwa Dalam Tujuh Hari Samuel Akan Datang Dan Mereka Akan Bersama Sama Mempersembahkan Korban Makarat Tapi Karena Raja Saul Takut Dan Gemetar Dia Panik Sekali Aduh Gimana Bangsa Filistin Sudah Semakin Banyak Dia Takut Dia Lupa Bahwa Tuhan Berjanji Akan Menyertai Karena Dia Panik Dia Tidak Menunggu Samuel Dan Dia Melakukan Hal Yang Tidak Berkenan Di Hadapan Tuhan Sehingga Kepemimpinan Raja Saul Akan Berakhir Anak Anak Karena Dia Tidak Tak At Nah Dari Firman Dari Cerita Hari Ini Kita Walau Masih Kecil Kecil Kita Mau Belajar Untuk Menjadi Anak Yang Ta At Ta At Mau Mendengar Apa Yang Diperintahkan Oleh Mama Papa Apa Yang Diperintahkan Oleh Tuhan Untuk Anak Anak Yang Di Sekolah Apa Yang Diperintahkan Oleh Ibu Atau Bapak Guru Kita Membelajar Agar Tuhan Tidak Sedih Kita Mau Mendengar Kita Mau Taat Siapa Anak Anak Yang Mau Taat Ayo Angkat Tangannya Hebat Semua Menjadi Anak Yang Taat Kalau Mama Bila Ayo Minum Susunya Dan Anak Harus Cepat Minum Susu Ayo Habiskan Makanannya Anak Anak Segera Habiskan Makanannya Ya Begitu Ya Anak Anak Ya Ibu Ica Juga Belajar Walaupun Surah Besar Mau Taat Mau Dengar Dengaran Begitu Ya Anak Anak Ya Ibu Percaya Anak Anak Di rumah Bisa Menjadi Teladan Yang Baik Bisa Menjadi Anak Anak Yang Taat Kepada Tuhan Yuk Sekarang Tiba Saatnya Kita Mau Membaca Ayat Hafalan Nah Ayat Hafalan Kita Minggu Ini Diambil Dari Amos Pasal 7 Ayat 16 A Amos Pasal 7 Ayat 16 A Buninya Adalah Maka Sekarang Dengarlah Firman Tuhan Yuk Anak-anak Sama-sama Yuk Kita mau Membacanya Yuk Amos Amos Pasal 7 Ayat 16 A Maka Sekarang Dengarlah Firman Tuhan Nah Sekian Anak-anak Cerita hari ini Yuk Kita mau Tutup Firman Tuhannya Dengan Berdoa Nah Kita mau Lipat tangan Lagi Tutup Mata Lagi Kita mau Berbicara Sama Tuhan Yesus Tuhan Yesus Yang Baik Terima Kasih Tuhan Untuk Firman Mu Yang Indah Kami Belajar Mau Menjadi Anak Yang Taat Anak Yang Dengar Dengaran Atas Perintah Sehingga Kami Boleh Melakukan Hal Yang Baik Yang Menyenangkan Hati Tuhan Terima Kasih Tuhan Yesus Di Dalam Namamu Kami Sudah Berdoa Amin Terima Kasih Bu Ica Yang Sudah Menyampaikan Cerita Firman Tuhan Untuk Kita Semua Bagus Ya Anak Anak Ceritanya Tentang Siapa Tadi Tentang Raja Siapa Iya Betul Raja Saul Raja Saul Yang Gara Gara Dia Tidak Sabar Dia Melanggar Perintah Padahal Bapak Samuel Kan Sudah Katakan Pada Raja Saul Bahwa Ia Tidak Usah Khawatir Tidak Usah Takut Karena Bersama Tuhan Bangsa Israel Pasti Akan Menang Melawan Bangsa Filistin Tapi Nyatanya Raja Saul Melanggar Perintah Tuhan Akhirnya Ia Ditolak Oleh Tuhan Anak Anak Kita Mau Belajar Bersabar Ya Tidak Usah Khawatir Dan Takut Karena Tuhan Selalu Ada Buat Kita Semua Ibu Cecil Mau Ajak Anak Anak Untuk Merespon Firman Tuhan Dengan Menaikan Pujian Jangan Kamu Khawatir Terima Ada Tahu Lagunya Yang Belum Kita Sama-sama Menyanyikannya Jangan Jangan Kamu Kuatir Burung Di udara Dia Perihara Jangan Kamu Kuatir Buah Di taman Dia Hiasi Jangan Jangan Kamu Kuatir Apa yang kau makan Minum Pakai Jangan Kamu Kuatir Bapak di surga Memelihar Anak Kita Mau Nyanyi Sekali Lagi Mau Sungguh Sungguh Percaya Tuhan Yesus Selalu Menjaga Dan Memelihara Kita Aku Tidak Kuatir Burung Di udara Dia Perihara Aku Tidak Kuatir Bunga Di taman Dia Hiasi Aku Tidak Kuatir Apa yang Ku makan Minum Pakai Aku Tidak Kuatir Bapak Di surga Memelihara Aku Tidak Kuatir Bapak Di surga Memelihara Anak Anak-anak Anak-anak hebat Anak-anak yang dikasih Tuhan Sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan Hayo anak-anak Kita mau menyiapkan amplop persembahan Amplopnya Amplopnya nanti Anak-anak bisa minta tolong papa mama Untuk diserahkan ke gereja Pada kotak yang sudah disiapkan Atau juga bisa melalui transfer Dengan mencantumkan di belakang nominal Angka 10 Sebagai tanda bahwa amplop ini adalah dari anak-anak sekolah minggu Dan juga bisa melalui QR Code Informasinya seperti ini Anak-anak Kita mau mengantarkan persembahan kita dengan menaikkan pujian Beri syukur Kita sama-sama menyanyikannya ya Beri syukur Beri syukur Berilah syukur Beri syukur Susah ataupun senang Beri syukur Panjaskan doamu Sepenuh hatimu Kasih yang akan jadi milikmu Beri syukur Beri syukur Berilah syukur Beri syukur Susah ataupun senang Beri syukur Panjaskan doamu Sepenuh hatimu Kasih yang akan jadi milikmu Panjaskan doamu Sepenuh hatimu Kasih yang akan jadi milikmu Anak-anak Mari kita bersatu dalam doa Lipat tangannya Tutup matanya Tundukkan kepala Kita mulai berdoa Bapak kami yang ada di surga Kami telah memberikan Persembahan Sebagai ucapan syukur Kepada Bapak Kami juga mau berdoa Untuk Papa Mama Opa Oma Dan anak-anak Untuk selalu diberikan rejeki Doa ini kami sampaikan Melalui Tuhan kami Yesus Kristus Juru selamat kami yang hidup Amin Anak-anak hebat Anak-anak yang dikasih Tuhan Tadi Ibu Ica Sudah bercerita Dari Alkitab Tentang siapa ya? Tentang siapa? Tentang seorang raja Yang tidak taat Yang tidak sabar Siapa namanya? Masih ingat? Betul Raja Saul Siapa? Raja Saul Tuhan Yesus Mau kita menjadi Anak-anak yang sabar Yang taat Dan setia Siapa yang mau Menjadi anak-anak Tuhan Yang hebat Yang sabar Yang taat Juga setia Wah Semuanya mau ya Menjadi anak-anak Tuhan Yang hebat Yang taat 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 pada perintah Papa Mama Dan yang sabar Juga setia berdoa Dan beribadah Kepada Tuhan Ibu Cecil Mau ajak anak-anak Untuk memuji Dengan penuh semangat Dan sukacita Dengan pujian T A A T Taat T A A T T A A T T A A T T A A T T A A T Saya mau seperti Yesus T A A T T A A T T A A T T A A T T A A T T A A T T A A T Saya mau seperti Yesus T A A T T A A T Dengar dengaran kepada Tuhan Yesus Dengar-dengaran kepada Papa Mama Lakukanlah nasihat mereka selalu T-A-A-T-A Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus Dengar-dengaran kepada Papa Mama Lakukanlah nasihat mereka selalu T-A-A-T-A T-A-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T anak-anak yang dikasih Tuhan ibadah kita sudah selesai mari kita tutup dalam doa dilipat tangannya ya kita lipat ya lipat tangannya tutup matanya tundukkan kepala kita mulai berdoa ibu akan bantu untuk berdoa ya Tuhan Yesus yang baik terima kasih untuk hari yang indah ini kami sudah memuji memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini kami sudah belajar untuk bersabar ajarilah kami untuk bersabar walaupun kami tahu tidak gampang untuk melakukannya tapi kami percaya Tuhan akan selalu memimpin dan menuntun kami untuk bersabar kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami yang saat ini sedang sakit kiranya Tuhan mau pulihkan melalui obat-obatan perawatan agar minggu depan mereka dapat bersama-sama beribadah sekarang kami tutup ibadah kami kami akan lanjutkan aktivitas kami Tuhan sertai dan jaga kami terima kasih Tuhan Yesus dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur amin bapak terima kasih bapak terima kasih apa di dalam surga cuci terima kasih baiklah anak-anak yang dikasih Tuhan Yesus terima kasih telah mengikuti ibadah ini dengan baik terima kasih papa mama yang sudah menemani dan mendampingi anak-anaknya sampai disini kita tutup dengan selesailah sekolah minggu sampai jumpa minggu depan anak-anak Tuhan Yesus menyertai dan memberkati selesailah sekolah minggu tetap puji Tuhan salam salam Tuhan memberkati selesailah sekolah minggu tetap puji Tuhan salam salam sampai minggu depan selamat menikmati 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 selamat menikmati